Aku sama almarhumah ya Sudah ketapa sih mbak almarhumah? Semasa hidup ya? Aku sama almarhumah ya Gak banyak Kita gak pernah up ke media ya Tentang kedekatan gak banyak juga orang yang tahu Hanya orang-orang inti Dan anak-anak aja termasuk Jika Mayang tuh tahu banget Aku deket sama dia Bahkan untuk aku sama jadi sendiri aja Jadi gak tahu kita sering-sering ketemuan Karena kita kalau ketemuan tuh selalu diam-diam Jadinya gak-gak tahu Almarhum juga pada saat itu memang Memang kesini ya Tapi sendiri aja gak usah sama Deddy Dia lebih-lebih Bisa leluasa untuk curhat Apa yang dia alami Keluh kesah Ya kita sama-sama sering curhat Lebih ke apa sih dia isi-isi curhatannya Lebih ke masalah pribadi Karena ya sejauh ini kan kita Almarhum tuh Anak yang sangat luar biasa Asih buat aku Dia bisa menutupi semua Kesedihan yang lagi dirasakan Terus Harus selalu smile Kita gak pernah liat kan Instagram dia itu galau Itu gak pernah Lalu happy Tapi Di balik itu semua itu Dia menutupi semua Banyak kesedihan Banyak ya Termasuk masalah yang sangat-sangat pribadi Banyak lah Termasuk masalah Sering memberikan penghasilannya kepada Deddy-nya Dan dia dicuekin oleh Deddy-nya Sempat Sempat Dulu sempat Dia kan tau Tau Bahwa Aku yang sedang kerja Dia paham banget lah Aku yang Laka apa semua kebutuhan Terus Dia sempat cerita gitu juga sih Sempat Ada Aku Deddy ini nih Minta Ini nih Mah ditunjukin ke aku Dia gak tau Walau aku Sebenarnya lagi gak Ada uang nih Aku aja Ya banyak lah Yang diceritakan Masalah matahari Oke Tapi ini agak menarik Sorry kalau saya bahas masa lalu Ada anggapan jika Mbak yang menjebak Malmar Humah Kasus Surabaya Itu fitnah kecil banget Aku bersumpah demi anak-anakku Itu fitnah kecil banget Mbak tau Akan hal itu gitu Adanya Omongannya itu gitu Tau Karena banyak juga kan netizen yang Apa DM yang Pada Ngomong fitnah aku juga Banyaknya gak Tau Nah tapi saat hal itu terjadi Eca kontek mbak gak? Pada saat kasus Surabaya itu Kebetulan Aku dan Aku Deddy Anak-anak Semuanya itu ada di Bali Dan Eca pun Tanggal 27 Masih di Bali Tanggal 23 atau 25 Itu masih di Bali Aku pribadi sekeluarga 10 hari Sebelum Happy New Year ya Itu kita semuanya ada di Bali Dan setelah kita kontekkan Dan memang kontekannya sama aku Sama rumah Kakak juga Nanti tanggal sekian Sampai tanggal sekian Di Bali Yaudah nanti kita bisa Happy New Year bersama ya Disana Laks itu kita Dia lagi ada di daerah Mana kita di daerah mana Agak jauh gitu Waktu itu Terus Almarhumah sempat-sempat Video call-an juga Ngomong Kalau Punya kalau bisa nanti Pas malam Happy New Year Kita bareng ya Tapi Karena ada pekerjaan lain Si Almarhum juga Masih ada Kumpul-kumpul Sama temen-temennya Kita hanya Video call Dan saat itu kita lagi Aku dan keluarga Masih sama Sama Daddy Sama anak-anak Sama Sama Ais juga Ais sudah ikut Itu Kita posisinya Ada di Dekat-dekat Hard Rock Kalau aja Lagi di Mana itu Daerah Ubud Ada beberapa Endor di situ Jadi akhirnya Pas happy New York Udah Video call-an aja Video call-an Terus Udah Yaudah Besok Kita pulang Nih kak Bisa kita pulang Oh yaudahlah Nanti ketemu Di sana aja Kita semua Di Jakarta Kita makan-makan aja Di Jakarta Pas kita udah pulang Pun Kita Ketinggalan pesawatnya Ada cerita lucu juga Ketinggalan pesawat Yang akhirnya Hari Itu juga Sebetulnya Aku harus balik Karena ngejar Ada kerjaan Juga Kita harus Ini Aku cek-cek Cek tiket pesawat Mahal banget Karena pas Tahun baru Itu Mahal banget Akhirnya Udah buat Ngirit budget Meminimalisirkan budget Kita harus Nyari tiket Tapi Kita dapet tiket Tiket murah Tapi harus ke Surabaya Dan di situ Memang kita Benar-benar ke Surabaya Kita naik Naik Travel Waktu itu Ke Surabaya Nyebrang Dan di sana Kita delay Pas delay pula Kesawatnya Aku booking hotel Buat istirahat Anak-anak Dan di situ Aku sempat berucap Eh Ini kita ke Surabaya Itu di luar schedule Kok Tuhan menggiring kita Kesini ada apa ya Aku bilang Mau ada apa nih Aku sempat ngecapnya Sama 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 Doji Sempat ngecapnya Ada apa ya Terus kemudian Ya sudah lah Udah Ambil Sisi positifnya aja Berarti ini benar-benar Anak-anak liburan Naik pesawat Naik bis Naik kapal Tapi kok kenapa ya Harus jauh banget Harus ke sini Harus ke Surabaya dulu Begitu pulang Besoknya Dikabarin tuh Besok sorenya Besok sorenya tuh Kita bangun tidur Siang Terus Sorenya kita makan Di luar Almarhum kajian Salimah Yang ngabarin Aku Terus kemudian Mam udah denger Belom Ada apa Ini sih Yang tanggap Disitu kita lagi pada makan Aku sengaja Nggak mau Langsung ke Doji Biarin dia makan Selesai dulu Udah gitu Udah disitu Baru dikasih tau Apa Kenapa Udah akhirnya Aku ceritain aja Telepon lagi Si Cian Tadi Telepon Itu udah habis Aku sambungin lagi Ke Amarhum kajian Salimah Habis itu Dia ngejelasin semua Aku baru tau Kasus itu Baru tau Terjadi Tapi Saat Kasus itu Benarkah Tidak diurus oleh Dodi Atau Ecahnya Dibiarkan saja Aku disini Bicara yang Real Aku Ketakui Anakku Saksikan Jadi Sebetulnya pada saat itu Udah tidak ada Perkara apapun Antara Bapak dan anak Cuman Ada beberapa Mungkin Kesalahpahaman juga Terkait Ketakui Ternyata Cuman satu Perkara KTP Yang minta ditanggungkan Jadi bahasanya Amarhum itu Kalau didi Tidak Tidak Masih Jaminan KTP Buat aku Aku banglit Tahan Maunya Dari pihak didi Dia kan Orangnya Memang Ya maunya Harusnya Dia Ada masalah Kayak gini Ngomongnya Jangan Kayak itu Bahasanya Dia maunya Aku minta maaf Ya Aku ada Perkara Seperti ini Jadi harus tahu Itu sebenarnya Bukan kesalahan Kakak Aku itu Dijebak Kalau segala macam Maunya Kayak gitulah Bahasa dia Bisa gak Begitu bagi kakak Dengan menang Bukan kakak Dedi berjaminan Maunya seperti itu Cuman Salah ini aja Komunikasi Komunikasi